dan lain sebagainya baik berikutnya nah sekarang kenapa Rasulullah s.a.w. melarang kita kuf alaika hada kata Rasulullah jagalah dari mu'lisan ini kita kan beramal sebanyak-banyaknya agar mendapat banyak pahala begitu kan agar dengan pahala tersebut kita bisa melahir rida Allah s.w.t pahala tersebut merupakan bagian dari asbab mendapatkan rida Allah s.w.t yang pada akhirnya kita ingin masuk surga dengan pahala-pahala kita begitu kan akan tetapi banyaknya amal dari sekian amal-amal yang kita lakukan tapi kita juga banyak bicara banyak bicara jadi amal itu ikhlas itu harus dijaga dari mulai dia sebelum beramal sedang beramal atau sudah beramal kalau muncul riak sum'ah dalam diri kita dengan amal yang kita lakukan dari ketiga aspek tadi maka ini bisa menghancurkan amal-amal kita nah kemudian ada orang yang sikit-sikit beramal apa namanya ini tergantung kita ya bagaimana ya mengkondisikan hati ya kalau tujuannya untuk bini'mati robbika fahaddis dengan nikmat Allah kita menyebut-nyebutnya dengan tujuan motivasi orang lain atau untuk hal yang biasa saja mungkin biar nanti ada kenangan gitu kan ya di-sharing di facebook niat saya bukan untuk pamer gitu-gitu nah itu mungkin tidak apa-apa akan tetapi banyak orang yang kemudian memamerkan amalnya nah kemudian agar untuk tujuan-tujuan yang tidak dimerakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian yang terjadi adalah hancurnya amal-amal kita dikarenakan akibat lisan-lisan kita jadi mashallah muslimin rahimahullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari amal-amal yang bisa merusak amal-amal soleh kita baik berikutnya kita lanjutkan langsung ya karena di hadis yang berikutnya ini agak panjang lagi bahasannya berkait dengan rambu-rambu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah ke hadis yang ke-30 ya sudah jauh sekali mashallah saya banyak sekali belajar saya banyak sekali membaca buku dan saya ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dulu jemaah sekalian kan belajarnya belakangan saya belajar dulu baca dulu saya jadi alhamdulillah saya banyak belajar dengan banyaknya belajar kemudian kita semakin banyak memperbaiki diri karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan kadang-kadang kita tidak tahu apa maknanya apa antisarinya apa hikmahnya sehingga membuat hati kita itu kemudian lalai tapi semakin banyak tahu dan semakin membuka peluang kita untuk bisa mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bagian dari proses pembelajaran ya kita masuk ke hadis yang ke-30 dia hadisnya matanya an abi sa'labah al-abi sa'labah al-hushani bin nasir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kal dari abi sa'labah al-hushani jursum jursum bin nasir jursum bin nasir radiyallahu anhu dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna allaha farado faroido falatuduyi'uha ini biasa-biasa saja ini kalau kita baca ini biasa-biasa saja sebenarnya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perkara-perkara yang wajib maka janganlah doya'a itu menyanyiakan janganlah menyanyiakannya wahadda hududan falatataduha dan begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menentukan had itu batasan nanti kalau memahami had hanya batasan tak akan komprehensif memahaminya maka nanti ada beberapa penjelasan had yang ini agak panjang nanti pembahasannya nanti kita akan membahas terkait dengan ahkamul jarimah ada beberapa hukum yang kemudian di dalamnya dikenakan sangsi dalam agama kita yang mungkin sebagian kita banyak yang sudah tahu tapi belum mengetahui secara detail kalau dulu kita membahas hadis terkait dengan kita diharamkan untuk menumpahkan darah kecuali sayibul zani orang yang berzina dan seterusnya kemudian dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang diharamkan maka janganlah kalian melanggarnya kemudian dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mendiamkan sesuatu mendiamkan sesuatu untuk apa karena itu bagian dari kasih sayangnya bukannya Allah lupa kalau semua ada hukumnya maka membuat manusia menjadi susah hidup semua ada hukumnya dimana hukum duduk dimana hukum berdiri dimana hukum bercakap dimana hukum bersungkuk dimana hukum semua ada pening kepala kita karena memperbuat sesuatu harus ada hukumnya bukan Allah lupa akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan bagi kita agar itu bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala nah ya kemudian berikutnya maka yang didiamkan jangan kemudian kita banyak membahasnya karena kalau dibahas digali dibahas digali sebagaimana hadis yang kita bahas dulu kasrata masa ilihim waktila'ufum waktila'ufuhum ala anbiya'ihim ahlaku naminkoblikum banyak orang yang binasa di zaman-zaman sebelum kalian banyak bertanya kasrata'u masa'ilihim waktila'ufuhum ala anbiya'ihim karena juga mereka menyelesihi nabi-nabi mereka oke berikutnya kita akan membahas rawi tidak banyak catatan rawi yang kami dapatkan dari referensi muhadisin ianya nah beliau ini adalah Abu Sa'labah beliau adalah sahabat yang agung yang dikenal dengan kunyah Jursum bin Nasir dan beliau adalah orang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah ikut perjanjian Hudaibiyah yaitu perjanjian antara Rasulullah orang Islam dengan kafir Qurais berkait dengan gencatan sejata dan begitu juga beliau juga ikut di Baitul Ridwan Allah berfirman dalam surat Al-Fatih Allah subhanahu wa ta'ala beridui orang-orang beriman yang mereka berbayat di bawah pohon yaitu Baitul Ridwan nah ini beliau salah satu orang yang berbayat artinya beliau adalah nah beliau wafat di negeri Syam pada tahun 75 Hijriah ya kita masuk ke dalam hadisnya nah Ibnu Al-Sam'ani beliau berkata hadis ini merupakan bagian yang sangat besar porsinya dalam fondasi agama karena mengapa maka tidak ada satu hadis pun dalam hadis hadis Rasulullah yang mengumpulkan fondasi-fondasi ilmu ya beserta pencabangannya seperti hadis Abu Sa'labah ini nah orang yang mengamalkan isi hadis ini maka tentunya dia akan merupah halah jadi faradho fara' itu dan dia juga akan terbebas dari ancaman dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala nah mengapa dikarenakan orang yang mengejakan kewajiban menghindari segala yang diharamkan dan dia tidak melanggar hudud batasan batasan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia juga tidak mencari-cari hal yang kemudian membuat dia susah hidup di dunia ini maka artinya dia telah memenuhi semua kriteria keutamaan dan telah menunaikan hak-hak agama ini nah jadi masha'ala muslimin rahimah kumullah hal ini disebabkan karena agama itu tidak akan keluar dari perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini jadi semua lingkaran-lingkaran amalan yang kita perbuat keseharian kita sampai nanti kita wafat ini lingkupannya ada dalam hadis ini ya halal ya kemudian haram kemudian kalau melanggar ada khududnya kemudian ada yang sakata yang kemudian perkara-perkara yang memang belum dijelaskan ditetapkan secara syarai yang kemudian membuka peluang bagi kemudian orang-orang yang hidup di zaman setelahnya untuk berijitihat di dalamnya kita kan akan terus berkembang setelah kita mati kalau ada pula hal-hal yang baru yang kontemporer eh dinamis hidup ini makanya kalau segala sesuatunya sudah ada waduh akan berat sekali kita sekarang musim-musim online bagaimana hukum jual beli online sudah ada misalnya di zaman dulu misalnya kan berat jadi kita kan maka masyarakat kita langsung masuk kepada hadis ini inti syarinya dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya partuh kemudian yang berikutnya adalah yang haramkan kemudian hudud nanti hudud saya akan jelaskan kemudian maskud anhu yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala diamkan nah kita bahas dari bahasan yang pertama yaitu terkait dengan hal yang difardukan Nabi mengasiatkan agar kita tidak menyianyiakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan tentunya ya bihasbi dengan batasan-batasan kemampuan kita ya kan tentunya kalau yang wajib sudah ada menawar lagi harus dilaksanakan nah amalan wajib ini merupakan jalan yang paling cepat untuk meraih cinta dan kedekatan pada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi seseorang hanya dengan mengamalkan yang wajib saja maka tidak menjadikan dia menjadi spesial di mata Allah subhanahu wa ta'ala ini orang yang muktasid orang yang muktasid pertengahan ada orang yang sabikun yang berlomba-lomba ada yang orang kemudian zolimun li nafsihi menzolimi dirinya nah Allah subhanahu wa ta'ala berpiron dalam sebuah diskusi wama ta'arroba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimmaniftawtu alaih hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan jadi tentunya orang yang melaksanakan yang nafilah yang sunnah itu berarti sudah tuntas yang ini begitu ya jadi ini jalan cepat saja kalau orang nak jadi orang biasa biasa saja surga surga yang biasa fasilitas-fasilitas biasa nah lakukan yang wajib-wajib saja biasa masuk surga yang penting fasilitas biasa ada kelas-kelas ada kelas bisnis kalau naik itu naik pesawat ada kelas ekonomi ada kelas PIP ada PVIV nah kalau yang nak kelas PVIP itu nyari amalan-amalan yang di luar amalan wajib dan kita tentu akan iri kan nanti ngelihat oh nyaman-naman di surga dia V-V-I-P kalau lebih panjang lagi V-V-V-V-V-V-V-V-I-V lebih panjang pula semua fasilitasnya lengkap ada semua kita kan maunya yang gitu jadi kalau nak biasa-biasa saja penting selamat enggak apa-apalah yang penting pun nak masuk neraka yang wajib-wajib aja mengamalkan kewajiban mengamalkan segala bentuk kewajiban dengan penuh keikhlasan merupakan salah satu penyebab keberuntungan dunia dan akhirat dalam hadis bin Salabah ini pernah juga beliau bertanya kepada Rasulullah S.A.W wahai Rasulullah bukankah Allah S.A.W mewajibkan surat lima waktu sehari semalam Rasulullah berkata, ya benar dan dia kemudian bertanya dengan yang mengutus engkau Allah yang mengutus engkau apakah Allah mengutusmu untuk ini Rasulullah berkata, ya na'am dia bertanya lagi, wah Rasulullah bukankah Allah memerintahkan kepadamu bahwa kami diwajibkan untuk menunaikan zakat Rasulullah S.A.W juga mengatakan, ya betul zakat fitrah, zakat malnya begitu juga kemudian dia Rasulullah berkata dia berkata bukankah dengan ini Allah S.A.W memutusmu untuk memerintahkan hal ini Rasulullah juga berkata, ya kemudian begitu juga seterusnya kemudian bertanya tentang puasa Ramadan kemudian dia juga berkata tentang haji ini rukun yang Islam semua dan Rasulullah mengatakan, ya benar kemudian di akhirnya setelah dia berpaling berpaling nah kemudian nah kemudian kata Rasulullah berkata kalau dia benar dengan ucapan yang dia ucapkan maka sesungguhnya pasti akan masuk surga pasti nah pasti jadi tapi diperhatikan juga kalau hanya yang wajib-wajib nah dulu sempat gak lalai sholat dulu sempat gak lalai puasa dulu sempat gak lalai melakukan mengerjakan yang wajib-wajib lainnya ya masa SMA masa SMP kan lah wajib itu sholat puasa lalai gak kalau sampai saat ini kita berpegangan pada yang ini kemudian yang wajib-wajib aja kita kerjakan pas dikalkulasi minus ternyata bahaya juga nah makanya mengejar ketetinggalan kita dengan melakukan amalan-amalan ok yang kedua ini anggap panjang bahasanya wahadda hududan falata'ataduha yang kedua yaitu Allah SWT menentukan batasan-batasan ya maka janganlah kita melanggarnya nah ini arti adalah had had itu artinya maksudnya adalah ya batas ya dalam terminologi al-had itu seperti memiliki beberapa arti diantaranya segala perintah yang diperbolehkan had juga ya baik dalam pendekatan yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah dan kita tidak boleh untuk melampauinya solat ada batasannya ada waktu-waktu yang muharramat yang tidak diperbolehkan solat walaupun semangat tidak boleh ditambah 5 waktu tetap yang wajibnya nah kemudian misalnya perempuan ada batasannya kalau dia mau dinikahi lagi setelah 3 masa kuruk nah itu batasannya tidak boleh dilanggar-langgar jadi yang pertama manahat ini adalah perintah-perintah yang diperbolehkan itu maknanya kalau kita memahami tekstual saja maka kita akan menerjemahkannya hanya dengan larangan makanya kita perlu secara hadisnya Allah berfirman inilah batasan batasan Allah barang siapa yang dia melanggar batasan Allah maka dia telah menzolimi dirinya yang kedua maknanya adalah perkara yang diharamkan itu sendiri makna hudud ini maka jika dikatakan jangan dekati hudud Allah artinya jangan dekati perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini masalul qa'im ini contohnya dalam hadis Rasulullah s.a.w ala hududillah itu udah kata hududnya itu permisalahan orang yang berdiri ya menegakkan batasan batasan Allah subhanahu wa ta'ala walwaqi'i fiha dan dia berdiri diatasnya kamasali qawmin istahamu ala safi'inah ini dulu pernah kita sampaikan hadis ini yaitu seperti misalan orang permisalan orang yang dia berada diatas sebuah perahu atau kapal ada yang tinggal diatas ada yang tinggal di bawah ya nah kemudian di bawah ingin mengambil air dia malas kemudian dia mengelanggar larangan larangan Allah maka ditebuklah perahu tersebut nah maka orang yang dia menegakkan hudud menegakkan hukuman Allah dia menegakkan bagaimana agar tidak sama-sama binasa itu diibaratkan seperti orang yang sama-sama berlayar diatas sebuah kapal nah kemudian berikutnya maknanya adalah wahaddah hudud dan falat taduha artinya adalah batasan-batasan hukum yang ditetapkan oleh syariat seperti nah ini ada had hukuman bagi seorang pezina ada had bagi orang yang meminum khomer ada had bagi orang yang mencuri atau kodab menunduk orang lain berzina nah jika diartikan demikian maka larangan untuk tidak melampauinya berarti larangan agar tidak menambah dan mengotak atik hukuman tersebut maka inilah kemudian nanti kita akan bahas beberapa ahkam terkait hukum-hukum jarimah had ini nah kami cari referensi sangat banyak sekali ya nanti kita cicil sedikit-sedikit terkait dengan jarimah ini mungkin diantara kita masih banyak yang awam dan belum mengetahui terkait dengan apa saja cerimah dalam islam hukum yang seharusnya ditegakkan agar bukan apa ya islam mengatur hukum-hukum tersebut itu tidak lain untuk kemeslahatan umat itu sendiri bukan untuk membaratkan nah oke berikutnya dan insya Allah beliau menceritakan ada seorang Quraish ya seorang seorang wanita dari Bani Makzum Bani Makzum ini dia terkenal dengan nama baiknya tapi suatu saat dia melakukan sebuah perbuatan dosa iaitu mencuri maka aduh kata Bani Makzum siapa ini yang bisa kira-kira bernegosiasi nah negosiasi lah bahasanya istilahnya yang jago bicara ahli bicara dengan Rasulullah agar mengapa agar jangan sampai ditegakkan had ini kalau ditegakkan malu-malu Bani Makzum maka kemudian Fakolu waman yajitari'u alaihi illa usamah tidak ada orang yang mungkin memiliki ahli negosiasi kecuali usamah bisa saya ini beliau terkenal dengan kedekatannya dengan Rasulullah s.a.w hibu Rasulullah s.a.w orang yang dicintai oleh Nabi kalau tidak salah dulu kita pernah bahasanya beliau ini anak angkat Nabi anak angkat Nabi anak angkat Nabi yang dekat dengan Rasulullah s.a.w kemudian dia pakallah mahu usamah faqola Rasulullah s.a.w lobby yang lobby Rasulullah s.a.w Rasulullah berkata apakah engkau meminta keringanan atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh wanita berni mahzum tadi agar dia tidak dihukum kata Nabi ya summa qoma fakhtoba kemudian Rasulullah kemudian berdiri dan kemudian berkhutbah waqola ayuhannas wa'i manusia innama ahlak alladhina qoblakum sungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian annahum kanu idha sarak fihil as-sharifu tarakumu ada orang-orang yang ketika dia mencuri adalah orang-orang yang punya banyak duit punya kekuatan punya power dan dia yang punya hukum maka dia ditinggalkan tidak diproses ini kata Rasulullah tidak diproses tapi mencuri singkong kena penjara apa lagi nyari ngambil kayu kena penjara nah ini kata Rasulullah ini kebinasaan kata Rasulullah kemudian artinya apa artinya ketidakadilan kadang-kadang sempat juga kita berpikir saya pernah melihat video di Facebook itu orang barat kadang-kadang orang barat tidak berislam tidak islam tapi dia lebih bijaksana dalam menentukan ponis hukum bijaksana begitu ya suatu saat ada seorang hakim ternyata orang yang dihakimin kawan sekolah dia dibebaskan ada seorang hakim tiba-tiba ada seorang ibu melanggar rambu-rambu lintas maka malah anaknya dia bicara bagaimana menurut kamu dibebaskan tapi kita ya Allah dicari-cari kesalahannya agar bisa ditegakkan hukuman nah ini Rasulullah memberikan kepada kita wasiat khutbah beliau kebinasaan kenapa disebut kebinasaan artinya ketidakadilan sedang tidak ditegakkan nah maka beliau juga melanjutkan tapi kalau orang yang lemah orang yang miskin orang yang tidak punya kekuatan orang yang tidak punya hukum dia mencuri baginya ditegakkan hat penjara nah kemudian Rasulullah mengatakan waimullah ya demi Allah law anna Fatimah bintah muhammadin sarakot la kototu ya dahak kalau saja Fatimah yang mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya di jangan makhzum jangankan wanita berdimakhzum yang mencuri nah anaknya sendiri pun Fatimah kalau mencuri dipotong tangannya kalau di saya pernah dulu berbicara ngobrol sama kawan yang pernah kerja di Arab Saudi ya itu ternyata ada batasan-batasannya Pak tidak segampang itu dipotong tangan tidak segampang itu ya ada batasannya misalnya rumah ini ada berapa pintu misalnya ada pintu satu pintu dua pintu tiga ini satu pagar pintu dua pintu rumah pintu kamar pintu tiga itu beda hukumnya kata dia ya pintu satu mungkin misalnya maafkan pintu dua misalnya tergantung orang yang rumahnya dicuri batasan emas juga ada juga dia batasannya berapa jumlahnya sehingga kemudian bisa tegakkan potong tangan nah itu ya jadi tidak segampang itu nah maka kalau kita kalau kita tidak kalau kita asal tidak ketahuan paling menggala di kebun ini sambut menggala orang yang paling menggala gerak paling menggala tidak ketahuan tidak apa-apa ketahuan yang bahaya kita bahas sikit-sikit ini panjang sekali ceritanya nah walaikum fil kisos walaikum fil kisos si hayatu yau lil albabi la'allakum tattaqun kutipa alaikum ul kisos fil qatla ya al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa nah di dalam kisos itu pemberlakuan hukum jarimah ini jinayah ini hudud ini khususnya kalau diambil dari ayat albaqoros 19 ini ya dalam pengkisosan itu ada kehidupan ya untuk apa untuk orang-orang yang berpikir agar kita menjadi orang yang bertakwa kalau tidak ditegakkan kisos maka yang dia apa namanya menjadi seorang penyamun perampok ya tidak dibalas dengan kisos maka akan banyak kematian-kematian yang disebabkan oleh dirinya maka ya sebenarnya ini pertama aja yang membuat orang takut kan bunuh kacau bisa mati juga nah jadi kita pahami sedikit-sedikit pikir jinayah atau hudud ini diantaranya akan membahas tentang hudud kisos dia takzir dan jenis setahikmahnya kenapa Allah SWT menentukan menetapkan hukum-hukum dalam kehidupan kita nah jarimah tindakan pidana dalam agama Islam nah Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultan ya mendefinisikan jarimah itu adalah mahdurat syariyah ya yaitu segala larangan syara atau melakukan hal-hal yang larang dalam agama atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan nah jadi kalau meninggalkan yang diwajibkan juga sebenarnya itu hukum jarimah sebenarnya kalau sebuah negara itu memang dia berasaskan dengan ahkamul Islam kalau dikintakan bukan hukum Islam nah makanya ketika di Aceh itu yang beberapa unsur diantaranya umum dan khusus unsur umumnya diantaranya terdapat pada setiap jenis jarimah sedangkan yang khususnya terdapat pada jenis jarimah tertentu diantara yang umumnya itu formal ada rukun al-syari atau ada undang-undangnya nah kalau kita disini belum ada kemudian ar-rukun al-madi yaitu yang telah ada perbuatannya dan ada orang yang melakukannya maka jarimah itu dapat diponis orang itu melakukan jarimah ketika telah memunuhi syarat-syarat tiga hal ini nah insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja sudah habis waktunya insya Allah kita habiskan di pertemuan yang akan datang terkait dengan apa saja sih terkait dengan jarimah ini dan apa saja hukuman-hukuman orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tindak bidana dalam agama kita baik itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini semoga Allah semoga berikan taufiq kepada kita semua wallahumafiq ilaqam tarik sussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih